Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini sudah ada kasus aktif mutasi COVID-19 di Indonesia yang disebabkan virus dari Inggris dan juga ditemukan mutasi virus baru dari India serta Afrika Selatan Budi menjelaskan mutasi virus baru tersebut merupakan fokus utama bagi WHO hal itu dikarenakan penularannya relatif lebih tinggi Jadi selain mutasi yang dari Inggris yang sekarang sudah ada 13 insiden sudah ada 2 mutasi dari India masuk dan 1 mutasi dari Afrika Selatan Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi ini harus kita jaga Untuk itu ia mengimbau masyarakat yang terpapar COVID-19 untuk segera melakukan isolasi mandiri serta selalu menerapkan protokol kesehatan Mumpung masih sedikit karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena disipin melakukan testing, tracing untuk kotak erat dari daerah sekitarnya dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi memakai masker, menciptakan, menjaga jarak Dari Jakarta, Hafiz Hafizki melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!